Ketika mereka harus berhadapan melawan serangan dari kelompok alien, yaitu dari kelompok alien Serpo. Dimana secara singkat, beginilah jalannya cerita lanjutan dari episode terbarunya semalam. Sederhananya, setelah Aira sekarang sudah berubah menuju ke dalam mode yokainya, maka mulai dari sanalah sebuah jalannya pertarungan super panjang antara mereka semua kini seketika langsung dimulai. Dimana di dalam praktiknya, setelah Aira sudah meleparkan, tubuh dari para alien Serpo menuju ke arah tembok, dan juga setelah Aira sekarang sudah berhasil menyelamatkan Okarun. Maka di saat yang bersamaan itulah, salah satu alien Serpo yang sekarang masih bisa berdiri, akhirnya dia pun segera mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Aira dengan menggunakan tembakan seperti Ultraman. Ditambah ketika laser dari alien Serpo sekarang sudah berhasil ditembakkan, Maka Mr. Mantis pun saat ini langsung memutuskan untuk bisa mendekat, dengan niat untuk dapat menghajar tubuh dari Aira supaya dirinya sekarang sama sekali tidak bisa lolos. Akibatnya, tubuh dari Mr. Mantis sekarang juga jadi ikut terkena semua serangan dari alien Serpo barusan. Hingga dia pun segera bertanya kepada alien Serpo, yaitu kenapa mereka malah menyerang tubuh dari Mr. Mantis juga. Mendengar pertanyaan itu dari Mr. Mantis, dia pun tentu saja seketika langsung menjawabnya. Yaitu alasan dia menyerang tubuh dari Mr. Mantis adalah karena Mr. Mantis adalah alien dengan kelas paling rendah. Jadi jika tubuh dari Mr. Mantis sekarang hancur, maka mereka pun masih memiliki banyak sekali penggantinya. Mendengar ucapan dari alien Serpo, Mr. Mantis pun tentu saja langsung menjadi sangat kecewa. Namun, karena dirinya adalah petarung profesional, maka untuk sementara dia pun memutuskan untuk tidak peduli. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera melanjutkan semua pertarungan sengitnya lagi melawan Yokai dari Aira. Singkat cerita, semua pertarungan di antara mereka ini terus berlangsung dalam tempoh yang sangat cepat. Di satu sisi, Mr. Mantis pun sekarang terus mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Aira dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Sedangkan di sisi lain, Aira masih bisa menghindari semua serangan dari Mr. Mantis itu dengan menggunakan kecepatan refleksnya. Sehingga di dalam pertarungan itu, tidak ada satupun serangan dari mereka yang mampu mengenai tubuh dari lawannya masing-masing. Tapi sebagai gantinya, semua ruangan kelas yang kebetulan sekarang dijadikan tempat bagi mereka untuk bisa bertarung, saat ini semuanya sudah menjadi hancur berantakan. Hingga suara dari jalannya pertarungan mereka, kini terdengar sampai dengan ketelinga dari Momo. Akibatnya, Momo pun sekarang jadi bisa tahu kemanakah dirinya harus bisa mencari Okarun. Lalu pada halaman yang berikutnya, salah satu alian serpo ini, kini kembali memutuskan untuk dapat terlibat di dalam pertarungan dari mereka. Dimana pada kesempatan itu, dia pun segera menembakkan lasernya lagi tepat menuju ke arah tubuh dari Aira dan juga menuju ke arah tubuh dari Mr. Mantis. Gara-gara itu, fokus dari Mr. Mantis sekarang langsung menjadi terganggu. Hingga tanpa pikir panjang, Aira pun segera memanfaatkan sebuah peluang ini untuk dapat menyerang tubuh dari Mr. Mantis dengan gerakan tendangan berputarnya. Sampai, kepala dari Mr. Mantis sekarang langsung menjadi tertancap tepat di langit-langit ruangan tersebut. Sayangnya, ketika Aira sedang mencoba untuk dapat menyerang Mr. Mantis, maka secara otomatis pertahanan dari Aira sekarang langsung menjadi terbuka. Hingga di momen itulah, alian serpo pun segera menggunakan kekuatannya lagi untuk dapat menyerang tubuh dari Aira, sampai dia pun seketika langsung menjadi terpental. Nah, sialnya, ketika tubuh dari Aira sekarang sudah tidak bisa bergerak, maka tabah medugulama Mr. Mantis yang kebetulan sekarang sudah berhasil lepas dari atas atap sekolah itu, maka dia pun segera mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Aira dengan menggunakan pukulannya itu dengan kekuatan penuh. Serta, tubuh dari Aira pun sekarang langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali, sampai baru bisa berhenti tepat di samping tubuh dari Okarun. Lalu setelah itu, tiga orang alian serpo tersebut sekarang akhirnya langsung berubah menuju ke dalam mode aliennya. Kemudian mereka semua pun sekarang langsung berniat untuk dapat membunuh Okarun dan juga Aira, ketika mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Beruntungnya, ketika pada saat itu Aira dan juga Okarun sudah dibuat menjadi terpojok, karena untuk sementara mereka sudah bisa dikalahkan atau mereka sudah dapat dilumpuhkan dengan menggunakan kekuatan gravitasi dari alien serpo. Maka di saat yang bersamaan itulah, Momopun kini mampu datang tepat waktu untuk dapat menyelamatkan mereka semua. Dengan cara menggunakan kekuatan sihirnya lagi untuk dapat bisa menghentikan serangan dari alien serpo dan juga serangan dari Mr. Mantis. Sehingga, tepat ketika tubuh dari Okarun saat itu sudah dapat digerakkan, maka dia pun langsung menggunakan kekuatan jokainya lagi demi dapat menabrak tubuh dari para lawan yang kebetulan ada di depannya dalam kecepatan penuh mirip seperti roket. Akibatnya, tubuh dari Mr. Mantis kini seketika langsung menjadi terpental. Serta, kelompok dari Okarun pun kini akhirnya sudah bersiap untuk dapat bisa melakukan serangan baliknya lagi. Nah, menarik ya? Tepat setelah kedatangan dari Momopun untuk bisa membantu mereka berdua. Maka, tiga orang pasukan alien yang sekarang ada di hadapan Momopun, tiba-tiba saja mereka pun langsung berkata seperti ini kepada Momopun. Yaitu, ternyata orang yang datang untuk bisa membantu Okarun adalah orang yang sama dengan seorang perempuan cantik yang pada episode pertama animenya sempat mereka coba untuk bisa diculik demi dapat dijadikan mesin bercocok tanam. Berdasarkan hal itu, maka mereka pun segera bertanya kepada Momopun apakah Momopun sekarang masih ingat dengan mereka bertiga. Lalu, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka pasukan dari alien Serpo ini kini segera mencoba untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Momopun, Okarun dan juga Aira dengan cara menggunakan serangan dari teknik gravitasinya lagi. Sehingga, tubuh dari mereka pun kini seketika langsung menjadi terbental tepat menuju ke arah yang berlawanan. Di momen itulah, salah satu pasukan alien Serpo ini sekarang langsung berlari menuju ke tempat dari Mr. Mantis. Dengan niat, untuk dapat membangunkannya supaya Mr. Mantis bisa kembali melanjutkan semua pertarungannya lagi. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, alien Serpo ini pun kini seketika langsung menusuk kepala dari Mr. Mantis dengan menggunakan jarum sutiknya. Sehingga, tubuh dari Mr. Mantis sekarang akhirnya mampu kembali sadar. Serta, dia pun saat ini langsung berubah menuju ke dalam mode awakening-nya atau lebih dikenal dengan sebutan mode Dover Demon-nya. Di mana pada mode Dover Demon-nya tersebut, kekuatan fisik dari Mr. Mantis otomatis sekarang menjadi meningkat dengan sangat drastis. Karena pada dasarnya, inilah kekuatan spesial yang dimiliki oleh alien dari ras Dover Demon. Kemudian, setelah Mr. Mantis sudah berhasil dibangunkan dari pingsannya, maka saat ini, dia pun segera bergerak dengan kecepatan penuh menuju ke arah tubuh dari Okarun dan juga ke arah tubuh dari Aira. Lalu, dengan menggunakan kekuatan pukulannya itu, dia pun segera mengantam Aira dan juga Okarun. Sampai, mereka pun kini seketika langsung menjadi terpental dan juga mereka pernah langsung mengeluarkan banyak sekali darah tepat dari dalam mulutnya. Sementara itu, tiga orang pasukan alien yang sekarang ada di belakang tubuh dari Mr. Mantis, mereka pun saat ini hanya berteriak saja dan juga memberikan perintahannya itu menuju kepada Mr. Mantis. Bahwa Mr. Mantis tidak boleh berhenti memukul tubuh dari lawannya sampai mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Beruntungnya, tepat di saat yang bersamaan, Mumu pun sekarang akhirnya bisa bangun juga. Sehingga, sesaat sebelum Mr. Mantis bisa melanjutkan semua kombo serangannya tersebut. Maka, dia pun mampu menghentikan pergerakan dari Mr. Mantis dan juga menghentikan teknik gravitasi dari alien Serpo dengan cara membuat sebuah dinding pelindung yang terbuat dari kekuatan spirit milik Mumu. Di momen inilah, Okarun dan juga Aira akhirnya langsung berubah menuju ke dalam mode yokainya lagi. Serta, tanpa pikir panjang, mereka pun kini seketika langsung bertarung untuk dapat bisa mengalahkan semua pasukan dari alien Serpo dan juga untuk dapat mengalahkan Mr. Mantis. Di satu sisi, Okarun memiliki tugas untuk dapat menyelamatkan tubuh dari Aira dari semua serangan para lawannya itu dengan menggunakan kecepatan berlarinya. Sampai, tidak ada satu pun serangan dari para pasukan alien yang sekarang dapat mengenai tubuh dari Aira. Sementara itu, di sisi lain, tugas dari Aira adalah untuk dapat melakukan serangan dengan menggunakan kekuatan yokainya. Karena pada dasarnya, Aira jauh lebih mudah untuk bisa menguasai kekuatannya itu jika dibandingkan dengan Okarun. Sehingga, variasi serangan dari Aira jauh lebih banyak daripada Okarun yang kebetulan sekarang hanya bisa berlari dengan cepat saja. Namun, di tengah sengitnya pertarungan dari mereka semua, maka di saat yang bersamaan tersebut, tiba-tiba saja arena pertarungan yang sekarang digunakan oleh mereka kini tiba-tiba saja langsung berubah menjadi sebuah kolam yang sangat dalam. Sampai pada halaman tersebut, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa tubuh dari Okarun, Aira, dan juga Momo kini akhirnya langsung menjadi tanggelam dan juga mereka pun menjadi kesulitan untuk dapat bergerak. Menyaksikan semua kejadian ini tepat di depan matanya itu, Momo pun sekarang bisa menjadi sadar bahwa dinding, atap, dan juga lantai dari sekolah mereka sekarang sudah berubah menjadi sebuah lautan. Karena ketika mereka mengecek ke bawah, maka mereka pun sama sekali tidak bisa melihat dimanakah dasar dari lautan tersebut. Lalu, ketika mereka sekarang sedang berpikir tentang bagaimana caranya untuk bisa kabur dari tempat seperti ini, maka dari arah bawah mereka muncullah satu ekor monster lagi dengan bentuk seperti ini, yaitu bentuknya mirip seperti dinosaurus. Di momen itulah, Momo pun segera meminta mereka semua untuk bisa diam dan juga jangan banyak bergerak. Mengingat, itu adalah monster dari hewan buas yang sebelumnya sudah mencoba untuk dapat mengejar Momo. Tapi walaupun sudah diperingatkan, nampaknya Okarun pun sekarang sama sekali tidak bisa menahan semua rasa kagumnya itu kepada monster yang ada di hadapannya. Karena menurut Okarun, monster itu adalah monster legenda Loch Ness yang biasanya hanya muncul selama beberapa tahun sekali saja. Hal itulah yang membuat Okarun sekarang menjadi tidak fokus. Mengingat, dirinya sama sekali tidak percaya bahwa legenda dari monster Loch Ness ternyata adalah sebuah kenyataan. Beruntungnya, tepat di hadapan mereka semua, kelompok dari Alian Serpo rupanya mereka lah yang lebih berisik dan juga mereka lah yang sekarang lebih banyak bergerak di dalam air. Sehingga pada kesempatan itu, monster Loch Ness ini akhirnya langsung bergerak untuk dapat bisa menyerang Alian Serpo. Dengan cara menembakkan sinar laser dari mulutnya itu tepat menuju ke arah salah satu anggota dari Alian Serpo. Akibatnya, pada momen tersebut, tubuh dari Alian Serpo kini seketika langsung menjadi terbelah dan juga dia pun sekarang langsung menjadi hancur. Menyaksikan hal itu, maka dua orang Alian Serpo lainnya tentu saja sekarang langsung berkata kepada monster itu bahwa meskipun monster itu sangatlah luar biasa kuat, tapi faktanya dia sangat sulit sekali untuk bisa dikendalikan. Sehingga ketika sudah dilepaskan, maka dia pun akan mencoba untuk dapat menyerang apapun yang kebetulan saat itu ada di depan matanya. Sementara itu dari arah yang berlawanan, Mr. Mantis yang kebetulan sekarang sedang berenang tepat di belakang tubuh dari kelompok Okarun, akhirnya dia pun segera melayangkan satu buah serangan dadakannya itu ketika kelompok dari Okarun sekarang sedang lengah. Dengan cara menarik tubuh dari Aira menuju ke arah kolam yang sekarang ada di atas kepala mereka. Lalu ketika tubuh dari Aira sekarang sudah berhasil ditarik, maka Mr. Mantis pun kini seketika langsung mengajar tubuh dari Aira sampai Aira pun langsung menjadi pingsan dan juga dia pun sekarang sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu karena setelah berhasil mengalahkan Aira, maka Mr. Mantis pun sekarang langsung bergerak lagi menuju ke arah memudah Joko Okarun. Dengan niat untuk bisa mengalahkan mereka ketika mereka sekarang sedang bertarung di dalam air. Mengingat Mr. Mantis adalah spesies dari belalang udang. Maka secara otomatis pergerakan dari Mr. Mantis ketika mereka berada di dalam air ternyata jauh lebih cepat dan juga ternyata jauh lebih kuat. Sehingga dia pun sekarang bisa mengejar Okarun dan juga Momoh ketika mereka sedang mencoba untuk bisa kabur dari serangan Mr. Mantis. Di momen inilah, Okarun awalnya sempat mencoba untuk bisa berenang dengan menggunakan kekuatan dari nenek Turbo. Tapi ketika dirinya sudah mulai berubah, maka yang terjadi Okarun sekarang justru malah menjadi tenggelam. Barulah setelah mencoba melakukan hal itu, Okarun pun kini segera menjadi sadar bahwa alasan dirinya menjadi tenggelam adalah karena hantu dari nenek Turbo adalah hantu yang tidak bisa berenang. Jadi ketika dirinya menggunakan kekuatan dari nenek Turbo di dalam air, maka secara otomatis tubuh dari Okarun jadi tidak bisa berenang dan juga dia pun sekarang malah menjadi tenggelam. Menyaksikan hal itu, Mr. Mantis pun kini segera mencoba untuk dapat menyerang Okarun yang kebetulan sekarang berada jauh di dalam air. Namun ketika dirinya baru saja mau mendekat, maka tiba-tiba saja tubuh dari Mr. Mantis sekarang langsung menjadi kehabisan nafas. Sehingga dia pun segera membatalkan serangannya itu dan juga dia pun sekarang langsung naik menuju ke permukaan. Melihat hal itu, Okarun dan juga Mumu saat ini langsung menjadi lega. Karena meskipun Mr. Mantis bisa bergerak dengan cepat ketika berada di dalam air, tapi kenyataannya Mr. Mantis sekarang sama sekali tidak memiliki insang. Yang artinya dia pun bisa kehabisan nafas juga dan dia pun sama sekali tidak bisa bernafas ketika berada di dalam air.